Halo, selamat datang di channel MasDiAway Kali ini saya akan menunjukkan video tentang restorasi kernel port motor Matic Nah, ini kondisinya sebelum di restorasi, udah baret-baret, catnya pada melupas dan beberapa ada karat Kita akan mengecatnya dan moles leherannya ini ya, ya seperti ini Kemudian kita akan lepas cover-covernya ini, cover kernel port Kemudian kita lepas baut atau mur di leher kernel port Nah, ini bahan yang digunakan cat high temp dari Samurai Oke, ini cat untuk kernel port, tahan panas, warnanya hitam doff Nanti warnanya seperti original lagi, dengan kunci L dan kunci shock, satu set Oke, kita akan langsung membongkarnya Pertama, lepas dulu cover kernel port Ada dua baut Kemudian kita lepas baut-baut kenal portnya Pertama adalah baut kenal port di head atau leherannya ini Ini yang pertama kita harus lepas Kemudian kalau sudah lepas murnya Kita lepas baut kenal port di arm Nah, ini ya kondisi kenal portnya udah parah Barat-barat banyak catnya yang lepas Ini kita lepas baut 3 biji Ukurannya menggunakan kunci 14mm Oke, untuk nanti memasangnya kembali Jangan lupa ulir bautnya dikasih grease tempered atau oli Biar nanti bongkarnya lagi gampang Oke, ini selanjutnya dilakukan pembersihan pada kernel port Nanti digosok dengan sabun Kemudian di amplas juga Untuk menghaluskan barit-barit pada kernel port dan juga cat yang lupas Biar nanti hasil catnya lebih maksimal Ini saya campur sabun biar kotoran oli atau minyak itu pada hilang Jadi nanti catnya menempel sempurna Kayak gitu Ini kita ulang-ulang ya Amplas, kuyur air Bila mana masih ada yang kasar, kita amplas lagi Nah ini sebelum dilakukan pengecatan dan pengamplasan secara lanjut Bentuknya kayak gitu tadi Ini dilanjutkan pengamplasan lagi Karena setelah kotoran hilang Itu bagian mana yang kasar dan catnya yang menglepas kelihatan Jadi kita bisa tahu mana yang harus di amplas lebih banyak Ini pelan-pelan saja ya Nggak usah terburu-buru Karena hasil amplasan ini nanti menuntukkan hasil akhir Nah ini setelah di amplas Ini saya tutup leherannya biar nggak tenang cat Ini barit-baritnya udah di amplas Oke kita lanjutkan pengecatan Ini saya gantung aja Biar gampang Ini jarak pengecatan Atau penyemprotan 20 cm Kita 20 cm Jangan terlalu dekat nanti Meler catnya Seperti ini ya Dimulai dari yang catnya hilang Atau melupas Kita tutup dulu Tipis Nah itu disemprot secara merata Kita ulang ini 2-3 kali Biar hasilnya rata ya Oke pelan-pelan saja Ini video disambung-sambung Sebenarnya setelah satu lapis pengecatan itu Ditunggu 5 menit lah Biar agak kering Lalu lanjut ke tahap selanjutnya gitu Atau lapis selanjutnya Nah ini proses pengecatannya seperti ini Lapis selalu kita lihat evaluasi mana yang kurang Kemudian disemprot lagi Semerata Ini video dipercepat juga ini Biar cepat lah Nah ini hasilnya setelah Dijet secara rata Secara rata Kita lihat dulu Adakah yang kurang Atau Kurang rata catnya Atau kurang baik Jika ada yang kurang baik Ya diulang lagi Disemprot Disemprot Kalau sudah cukup Oke Ya kayak gini Dijet secara rata Dijet secara rata Dijet secara rata Oke Nah ini Kurang rata Untuk catnya saya menyarankan Dari Samurai Paint Minimal ya itu Karena Saya sudah Menyoba merk lainnya Lebih murah Ternyata dipakai seminggu Catnya pada Kebakar Jadi putih Ini saya saranin Ini aja Ini leheran juga sudah di amplas ya Jadi sudah tidak hitam lagi Nanti Kita lanjut pemulesan untuk leherannya Biar Lebih menggilap Dan kelihatan bersih Nah ini Kita oles menggunakan Autosol Dan kain Katun Ini cukup mudah Memulesnya Dan tidak memerlukan waktu lama Nah yang penting Permukaannya harus halus Dahulu ya Amplas dulu menggunakan amplas Nomor seribu Nah ini autosol Oke kita ulang-ulang Ini saya ulang-ulang Biar Hasilnya maksimal Dan lebih mengkilap Oke kita bersihkan Coba lihat dulu Hasilnya seperti apa Jika kurang Maka dipoles lagi Oke lanjut pemulesan lagi Ini untuk leheran stainless ya Jika menggunakan leheran standar Atau header nalkot standar Ya langsung aja di jet semua Dihampas dulu bersih Kemudian di jet Karena ini lehernya Heedernya udah ganti Stainless Jadi Tidak di jet Oke lanjut ke pengencangan baut dan pemasangan ya Yang untuk pemasangan Dimulai dari baut Nalkot di arm dulu ya Tiga Baru nanti baut header yang di head cylinder Atau murnya ini Atau murnya ini Dikencang ini Pasang Memang untuk pengencangan dan pengendoran baut di kepala cylinder atau head cylinder itu agak susah Karena tempatnya sempit Ini menggunakan ekstensi Kunci shock 10 Menggunakan ekstensi Nah ini Oke lanjut Pengencangan baut di arm Nah seperti ini Hasilnya Seperti baru kan Dan warnanya pun original Oke ini Percaya ini karena tangan saya yang kotor Terus mekan kenal pot Jadi kayak gitu Nanti kalau udah dicuci bersih Ini lalu Kemudian pemasangan konfernal pot Ya Seperti itulah prosesnya Jangan lupa subscribe Comment Dan like video ini Jika anda suka Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih acompan